Intro Gubernur Karimantan Tengah Haji Subianto Sabran bersama Bupati dan Wari Kota Sekalta melakukan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi yakni di awal yang tinggal Kenter Gubernur Kalten pada Senin 25 Maret 2021 Komitmen bersama ini adalah dalam rangka memwujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, angkutabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pada pemerintah daerah Melalui program tersebut pimpinan pemerintahan daerah Kabupaten Kota berkomitmen untuk melaksanakan implementasi program monitoring center for prevention secara konsisten, substansial dan akuntabel Selain itu juga melakukan perencanaan, penganggaran, realisasi keuangan dalam tata kelola pemerintah daerah yang mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan publik Selanjutnya, proses pengadaan barang dan jasa yang bersih, profesional dan akuntabel bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta penertiban pemulihan, penyelesaian dan pengamanan seluruh aset milik daerah dan penguatan pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola pemerintah daerah Dalam sambutannya Gubernur Kalteng Haji Sugianto Sabran menyampaikan Pemprov Kalteng bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Kota Sekalimanta Tengah memiliki komitmen kuat dalam upaya memberantas korupsi sebagai salah satu langkah untuk membawa masyarakat Kalteng menuju kondisi yang lebih baik Kita mengucapkan terima kasih kepada KPK RI yang mana melewati persepsis wilayah 3 yang mana di situ termasuk Kalteng untuk dimonitor tapi semuanya itu untuk sistem, perbaikan sistem terus komitmen Kita mengucapkan terima kasih Nah ke depan bagaimana kalau bisa tadi dengan sistem dan komitmen tidak ada lagi mengurangi ataupun tidak ada sama sekali Kita berusaha maksimal Berusaha maksimal karena tentu dari segi menjabat itu banyak sekali godanya-godanya Tadi sudah disampaikan semuanya Yang MCP itu kan ada delapan yang diutamakan Tadi sudah dijelaskan satu persatu oleh beliau dan yang satu luar biasa Nah terus kita juga melihat di mana kelemahan-kelemahan Kalteng Tadi ada aset tentang penggunaan Kita baru kaget tadi melihat realisasi pajak daerah Nah terus VAD tadi kan nggak ada Tapi realisasi pajak daerah kita perpensi pun turun 14% Ini semestinya tidak ada alasan Di dalam namanya pajak tuh musim COVID pun semestinya tidak ada alasan Ada apa masalahnya Nah ini benar-benar mengingatkan kita nanti Bagaimana sistem kita minta bantu dengan pihak KPK Karena di KPK juga ada yang dari kepolisian, dari kejaksan Bagaimana samsat bisa jadi rapi online Sehingga mengurangi namanya pungling nanti ke depannya Nah terus kita pun minta bantu seperti aset Aset itu kan kalau yang wilayah klir itu langsung harus ada seterpikat Tapi selaku gubernur Tadi saya menjadikan Pak Batyar Waktu duduk bersama tadi saya sampaikan Pak saya komitmen Andai kata nanti tapi dibantu di LHK nya nanti Jangan sampai nanti antara LHK dengan pemerintah daerah Itu saya ngelempar bahwa klir Tau-tau di lapangan itu tidak Nah yang penting ini adalah hak yang membantu Untuk menjalankan sesuai dan fungsi tugas masing-masing Kita 2023 bisa semua aset kita yang berkat dengan tanah Baikpun bangunan itu sudah berkat dengan tanah itu Sudah tercerikati Saya Kalimantan Tengah termasuk kepatan kota Saya Kalimantan Tengah Nah ini nanti kita minta bantu di dalam situ Nah dengan adanya kepegaan di wilayah pencegahan Di wilayah tiga ini Dengan Pak Batyar ini datang ke Kalimantan Tengah Beliau Lalu ini dia kan kita tahu tadi melihat kelemahan-kelemahan kita Dimana sistem pemerintah keempatan kota Nah ini harus mulai dari provinsi sendiri Provinsi melakukan pemenahan selaku gubernur Dengan komitmen Komitmen yang tinggi Untuk melaksanakan pembuatan sistem itu dulu Nanti itu komitmen tergantung masing-masing Ya salah satu gubernur pribadi Tergantung kepada Bupati Wali Kota sekalimantan Tengah Setelah sistem dibuat Karena ini tergantung manusianya Dimanapun sistem yang bagus Tapi kalau manusianya memang nakal Ya tetap aja nakal Sugianto berharap agar KPK bersama BPKP Dapat terus melakukan pendampingan kepada pemerintah provinsi Dan kabupaten kota Dalam rangka menajemen aset daerah Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Kaltengwiatno Sekretaris Daerah Pak Rizal Fitri Bupati Wali Kota sekalimantan Tengah Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK Brikjen Polisi Bahtiar Ujang Dan sejumlah kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Serta Kepala Perwakilan BPK Kalteng Setia Priya Husada Dari Kota Palangkaraya Muhammad Nur melaporkan Dari Kota Terima kasih.